Sudah terdengar, Bu? Sudah terdengar, Suara T? Cukup, Bu Oke, tadi kita orang nyampe ini, gak ya? Elan static mixer Jadi kalau elan static mixer, itu di dalam tipahnya Ada bagian ataupun mesin yang bergerak Terus diinjekinya, lalu bersama air, dia diaduk Terus mengalir ke bakuannya Ini ada juga tipe mechanical mixing Kalau mechanical mixing, dia mengalukannya itu di dalam bab Nah, seperti pasang propeller gitu buat mengaluk Biasanya ini paling nilai sering dipakai siing yang nilai sering Ada juga inline mechanical mixing Untungnya itu, keutangannya bisa mencapai dispersi atau penyebaran dispersinya Biasanya operasinya ini waktu dari baterisnya lebih pendek dan nilai timnya yang tinggi Terus ada lagi, tipe hydraulic mixing Dengan terdengar, nah kalau tipe ini Konvensional, tidak menggunakan Alat untuk mengaduk Jadi, besokannya kayak gini Seperti ini, dari bawah Terus ada tipah sininya Untuk mengekong agulannya Lalu diaduknya itu ya Berdasarkan ketinggian gravitasi ini Jadi, memanfaatkan gravitasi dari atas ke bawah Diaduk secara net natural Untuk tipe hydraulic-nya di bawah Terus ada lagi, diffusion dengan kepal Pemadukan ini tergantung pada turbulensi yang diciptakan oleh tipe Masalahnya yang terlalu umur terjadi adalah Terus mengekong obisi Setelah beberapa bulan Bila seluruh tahun installasi beroperasi Jadi, kalau setiap penggunaan air lembah Air lembah juga sih Air itu ada triteria yang berlan Dari beberapa referensi Ini kan referensinya dari Dari kamar murahan Dari renault Dari meskipun Jadi, menggameri Nah, ini tuh Misalnya Gradien kecepatan di baku populasi Dia itu harus 300 Minimum Sedangkan di renault Itu harus terpaksa Sebenarnya Bisa aja sih kalian Pilih yang mana aja Tergantung kalian nanti Bagaimana Terus, waktu pencampurannya Itu juga tergantung Referensinya Minimum itu 10 10 detik Maksimum 60 detik Lanjut ke Populasi Kalau begitu sama Populasi kan Mirip-mirip ya Kalau kemudian Pengadukan cepat Populasi Pengadukan langgar Ini yaitu Nah, yang mengaruhi Proses populasi Itu apa aja Yaitu Ya, seperti Populasi Yang pertama Tipe proses pengolahannya Pengolahannya Konvensional Terus, langsung Sub conditioning Atau Sub conditioning Dan Kualitas air bawahnya Juga Akan disambung lagi Populasi Tipo Populasi Dan Kondisi lapangan Oke Kalau dimaksimanya Populasi Populasi Itu yang pertama Contohnya Besol keno Ini rumpusnya Jadi, kalau Populasi Keno Ya, tipenya Ya, kayak Mengadukan Berdasarkan Bentuk Saluran Jadi, dia Diaduk Secara Lampar Terus, ada Ada lagi Yang dia Menggunakan Paddle Paddle Rumusnya Beda lagi Dia ada Horto Paddle Yang akan Mengaruhi Geregian Ketepatannya Bentuknya Paddle Dilewatkan Pakai Tipe Yang Bolong-bolong Supaya Aliran Itu Jadi Bersebutkan Ataupun Berikatan Dengan Populasi Jadi, kalau Misalnya Diubah Ini kan Ayatnya Otomatis Dari sini Ke sini Kan Jadi Lebih Lambat Keluarnya Contoh Kalau Ini Kriteria Didesain Dari Blokulator Secara Umum Td-nya Ataupun Loksudetensinya Lebih Lama Dibanding Koagulasi Terus Sekologinya Itu Lebih Sedikit Lebih Ketil Jadi Semakin Ketil J Semakin Ketil J Atau Ketatang Jadi Td-nya Juga Harus Semakin Lama Karena Sekologi Blokulasi Tujuin Untuk Mengumpulkan Flok-flok Ataupun Indapan-indapan Itu Biar Ketil Nah Ini Contoh Perhitungannya Nanti Bisa Dikajari Sendiri Untuk Koagulasi Terus Bagaimana Untuk Menghitung Kebutuhan Koagulannya Oke Mungkin Segitu Udah Koagulasi Koagulasi Ada Yang Minta Oke Udah Clear Bekuk Clear Nampil Agar Giri Yang Hitungan Clear Ada Belum ada Bu Oke Lanjut ya Lanjut Oke Desinfeksi Itu apa Dia itu Adalah Usaha Untuk Mematikan Mikroorganisme Yang masih Tertisa Dalam Proses Desinfeksi Yang Pering digunakan Adalah Proses 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 Desinfeksi Itu Dia bisa Menghilangkan Bau Mematikan Aga Terus Mengoksidasi Fe2 Menjadi Fe3 Terus Mengoksidasi Mangan Mengoksidasi H2S Menjadi H2S Ininya Yang Hal-hal Yang Tidak Dinginkan Itu Dia bisa Deoksidasi Dan Dilansan Nah Faktor Yang Pemaruh Desinfeksi Apa Pertama Itu Waktu Tentak Terus Konsentrasi Desinfeksi Lalu Jumlah Organisme Temperatur Air PH Dan Adanya Senyawa Lain Di Dalam Air Sedangkan Cara Desinfeksi Itu Dia harus Mematikan Semua Jumlah Organisme Dalam Air Terus Dapat Memukum Uman Dengan Sikar Terus Ekonomis Selalu Air Tidak Boleh Dintoxik Dan Dose Infeksi Dungkan Terus Mempunyai Kating Di Proses Desinfeksi Itu Ada Cara Ya Ada Cara Alternatifnya Yang pertama Konvensional Older New Older Radiant Di rumah Lalu Kemanasan Dan Pembunuhan Kimia Yang Tadi Sering Gunakan Yang Konvensional Sama Yang Pembunuhan Kimia Nah Selain Secara Konvensional Itu Intinya Dengan Menambah Yang Bersifat Oksidator Makanya Nantikan Airnya Di Dalam Air Itu Akan Berubah Sehingga Bakteri Satogen Tidak Dapat Hidup Di Dalam Air Yang Sangat Asam Ataupun Yang Sangat Basah Terus Alternatif Lainnya Itu Desinfeksi Dengan Ozone Ozone Ini Pakai Gas Gitu Itu Relatively Lebih Mahal Tapi Sangat Efektif Buat Merusak Beteri Antara 600 Sampai 3000 Lebih Kuat Dari Klorin Lalu Desinfeksi Dengan UV Itu Dengan Radiasi UV Dengan Pancarannya 254 Millimeter Yang Dapat Membunuh 99% Bakteri Dari Tinggi Ini Sangat Jarang Digunakan Di Instalasi Pengoran Air Karena Mahal Lalu Ini Dengan Pemanasan Mungkin Skala Rumah Anda Jadi Kalau Misalnya Untuk Bakterinya Hilang Pergi Air Minum Dipanasi Dulu Selama 50 Sampai 20 Menit Sehingga Bakteri Paprogen Akan Mati Terus Disinfeksi Dengan Pembutuhan Dunia Yaitu Disinfeksi Dengan Mencampurkan Dari Dalam Air Kemudian Membiarkan Dalam Waktu Yang Cukup Untuk Memberikan Kesempatan Pada Dari Tersebut Agar Bisa Berkontak Dengan Bateri Dengan Memulukan Z Korin Nah Dengan Z Korin Itu Juga Tidak Sembarang Dosisnya Yang Di Inject Karena Dia itu Ada Breakpoint Korination Ini Jadi Ada Grafik Korin Di Titik Mana Dia Secara Optimum Dapat Pengulangkan Bakteri Terus Ini Hitungannya In General Ini Buat Hitung Berapa Bateri Yang Diputukan Pada Suatu Air Untuk Dia Bisa Bateri Itu Melang Secara Untung Nanti Dari Bajar Oke Ada Yang Ditanyakan Untuk Bap Desinfektif Jelas 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 Atau Ada Yang Mau Ditanyain Pulang Yang Pulang Dari Awal Yang Contoh Perhitungan Itu Bu Oh Emang Ini Nanti Kita Kasih Ini Apa Namanya Nih Sudah Saya Tan Dari Terima kasih. 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 yang dilihatkan perhari oke, maka dilihatkan perhari dibagi sama 80 kg ternyata kecil itu dan kita kita terukur, nanti diterapkan kita tahu, langsung dijawab apa, didapatkan didapatkan luas efektif terus kita dibagi 50 gampang tinggal tambah, kali, bagi oke terus, kalau misalnya lompurnya itu udah kering terus udah dimampatkan, udah gak ada monster kontennya, itu diapain jadi itu, misalnya dibuang ke tempat pembuangan akhir tapi dengan jantan itu bukan 5G3 alternatifnya juga misalnya, kalau ada industri yang membutuhkan dan baku material yang karakteristisnya kayak lompur, dia bisa digunakan sekali, ataupun bisa jadi ya, dibuang ke pihak ketiga jadi, tapi kebanyakan besar pasti dibuang oke, mungkin cukup sekian untuk penanganan lompur di kawasan pengolahan air cukup clear atau ada yang tanyakan oh, Irvan tuh tubuh tubuh apa, Man? bohong itu tubuh badan apa? tubuh apa, Man? oke, udah ya udah clear ya jadi, ya paling itu sih usah-usah usah usah sampai aja kalau merhatiin kuliah terus belajarin yang benar ya bisa terus kalau misalnya alternatifnya kan ada open book sama cross book kalian ke mana? open book cross book ya mana? open book apa cross book? open book kan book book tulis tangan apa? diketik bebas bu kalau itu bu tapi kalau tulis tangan yang benar ya tulisannya banget nanti belum pernah sih ngoreksi tulisan tangan ini ya penirinannya di semester nggak ya bu? dirapi-rapihin bu oke, yang bagus ya kalau bisa diwarna-warniin tulis bismillah gitu alhamdulillah barangkali ada getaran hati kalau misalnya nggak bisa kerjain tapi ya subget ini di semester lah kayak biasa aja nggak tahu bisa ya prosedurnya gimana? upload semester kan? iya sih bu cuman biasanya kalau aduh seling kendala jaringan aku bisa akhir-akhir kok bisa nggak ada jaringan? kok apa dulu lah cabut banget bu tapi ya terus ya apa nanti sih? terus ya gue mulai-mulai kalau apa-apa apa-apa? terus ya bu kalau misal misal tidak ada talenang sih waktu gitu bu barangkali jaringannya susah bu aduh emang kamu sering kayak gitu misal? iya bu ini bu akhir-akhir ini kayak gitu bu oh iya ini aja geter-geter gitu ya air robot ya iya bu coba nanti kita diskutiin ya sama dosen baik terima kasih ibu oke udah cukup clear ya dari si panggilan air suam sebenarnya masih banyak sih moteri yang seru-seru mungkin next time kalau 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 pakai QR aja ya pakai QR bu maksudnya iya bentar ya oke bu pakai QR bisa gak tuh ah ah iya Oke, sudah kelihatan kan? Oke, sudah kelihatan kan? Butuh rekaman Google Meet-nya juga? Boleh, Bu. Boleh, Bu. Kalau ada, Bu. Oke. Terima kasih. Sebelumnya sudah mau mendengarkan dengan bersama mata kuliah dari APB PAM, semoga ilmu yang saya sampaikan atau informasi berfaat. Kalau misalnya ada positif ya diambil, negatif ya dibuang, apa lagi ya? Ajin-rajin, belajar untuk PPS dan UAS, tetap sehat. Sampai aja, selalu aja nggak usah bawa sepanu. Karena ini hanya cuil potongan dari kehidupan. Kalau belajar ya belajar, kalau sukses ya alhamdulillah. Amin. Iya, Bu. Amin, Bu. Amin. Oke, kalau yang udah raksin nggak apa-apa. Bisa left group buat belajar yang lainnya. Ngingetin. TS, WA, kepalatuk, gue. Oke. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Kalau yang belum absen, kabarin ya. Kalau misalnya ada geret, geret, ataupun-apa pun. Terima kasih, Bu. Oke. Ternyata input manual juga, Pak Pak. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Bentar, Bu. Ya, nggak left. Terima kasih, Bu. Sampai jumpa lagi, keret-keret. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Ya, selalu. Salam berkodak. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih.